Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku So hari ini kita bakal full buat ngebahas video-video creepy dan penampakan yang udah kalian kirimin ke DM Instagram gue So gue thank you banget buat kalian yang udah ngirimin video-video creepy ini Dan as always kalau misalkan kalian ada rekomendasi video-video creepy, penampakan yang layak nih buat kita bahas bareng-bareng di next episode Langsung aja kirimin ke DM Instagram gue So gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya Kita mulai video hari ini dengan video yang menurut gue agak misterius Jadi video ini gue dikirimin sama Alif Verdures Assalamualaikum bang Itu saya dapetkan dari story whatsappnya temen saya Menurut abang, itu asli gak? Tapi waktu pas balapan itu, gak ada cewek satupun yang lagi liat balapan Dan pas gue tanya lokasinya, doi jawab di bangkalan Madura Dan kejadiannya ini terjadi pas malam tahun baru 2019 kemarin Jadi katanya ada penampakan yang keliatan pas lagi ada lomba balapan di pinggir jalan gitu guys Di video yang barusan, keliatan jelas banget kayak ada sosok mirip kuntilanak Bajunya putih panjang dan rambutnya itu juga hitam panjang Dan bagian dada sampai ke kepala itu kayak gelap banget Sama sekali gak keliatan detailnya Yang keliatan itu cuma bagian dada sampai ke bawah aja Kalau emang ini bener penampakan kunti Wow, ekstrim banget ya Sosoknya itu nongol persis pas di tengah keramaian loh Apalagi kalau kalian perhatiin Di sebelah situ itu banyak orang yang lagi dempet-dempetan Masa iya sih? Di tengah orang yang lagi dempet-dempetan kayak gitu Ada penampakan sosok kunti di tengah-tengah mereka Wow So itu tadi yang bikin gue jadi ragu Kalau video yang ini adalah penampakan yang real Tapi gue juga pengen denger nih Gimana menurut kalian? Apakah sosok yang tadi itu beneran penampakan? Atau cuman ilusi optik? Video yang kedua ini sebenernya gue udah pernah lihat beberapa waktu yang lalu Tapi gue belum sempet bahas di video gue Dan baru-baru ini viral lagi karena di upload ke TikTok Jadi ada seorang ibu-ibu yang lagi ngevideoin suaminya Dan anaknya yang lagi berenang di kolam Tapi tiba-tiba ada yang nongol dari air kolam renang di tengah-tengah video So gue pengen kalian perhatikan video ini Baik-baik Tangannya itu gerakannya aneh banget ya menurut gue Tangan itu kayak megang ke bagian bokong dari bocah itu Terus gak lama kemudian tangannya itu kayak ngilang masuk lagi ke dalam kolam Yang jelas tangan yang tadi itu bukan tangan bapaknya ya guys Karena kalian bisa lihat sendiri tangannya bapaknya itu megang ke bagian badan dari bocah ini Dan kalau gue lihat-lihat tangan yang tadi itu ukurannya kayak ukuran tangan dewasa ya Coba kalian bandingin dengan tangan bapaknya Ukurannya itu kayak 11-12 ya Dan usut punya usut pas gue bacain komen-komennya Gue berhasil nemuin dimana lokasi video ini diambil Video ini diambil di sebuah kolam renang bernama kolam renang hamtien di Bengkulu Dan kalau gue perhatiin emang ambiencenya itu mirip banget sih Kayak ornamen yang ada di dinding kolamnya Terus juga denah di lokasinya itu mirip banget So mungkin temen-temen yang ada di Bengkulu yang tau lebih cerita di balik video ini Bisa bantu komen di bawah Oke? Video yang ketiga ini gue dikirimin sama Tegar Akbar underscore 28 Assalamualaikum Bang Rian Ini aku Tegar dari Surabaya Coba jelasin mas Ini kayak ada penampakan sosok berbaju putih pada saat video itu berlangsung Itu di daerah deket Jembatan Suramadu Dan ini video aku ambil dari status temen aku Oke kita lihat dulu videonya bareng-bareng Di tengah-tengah video kayak muncul sosok cewek dari atas tangga Sosoknya tuh kayak cuman diem aja Ngeliat ke arah bocah-bocah yang lagi bikin video tiktok yang ada di bawahnya Pas gue cari-cari info ternyata lokasi ini bukan ada di Jembatan Suramadu Tapi nama lokasinya itu Wisata Bukit Jadi Coba deh kalian bandingin Mirip banget kan? Nah kalau gue perhatiin dan gue zoom sosok yang tadi Gue ngerasa kok kayaknya sosok itu mirip kayak orang pake masker ya Kalau memang sosok yang tadi itu pake masker Ya jelas itu bukan penampakan dong Setau gue gue belum pernah denger ya ada setan yang pake masker Jadi gue ngerasanya kayaknya video ini bukan video penampakan sih Barangkali itu juga orang yang kebetulan lagi jalan-jalan di Wisata Bukit Jadi Dan dia ngeliat ke arah bawah Disitu ada bocah-bocah yang lagi asik bikin video tiktok Dia liatin tuh dari atas Ini bocah-bocah ngapain sih? Ternyata videonya gak jelas anjir Brah-brah-brah-brah-brah Next video yang ini gue dikirimi sama Azula Nasva Capsinnya pendek banget Cuman sumpah itu di belakang apaan? So for today's drink Gue sendiri juga gak tau siapa cewek yang ada di dalam video ini Tiba-tiba di tengah-tengah video Hordeng di belakangnya itu kayak gerak-gerak sendiri Terus dia buru-buru lari buat mukul si Hordeng itu Dia pengen liat di belakang itu ada apa Dan ternyata gak ada apa-apa Terus habis itu dia langsung buru-buru buat ngunci pintu rumahnya Pintu sliding door dengan ukuran yang super besar kayak gitu Biasanya itu menghadap ke arah halaman belakang rumah Kalau emang itu menghadap ke arah halaman belakang rumah Mungkin aja yang gerakin Hordeng yang tadi itu cuman angin Yang kebetulan lewat ke pintu Terus bikin Hordengnya kayak rada gerak-gerak gitu Tapi gue juga ada teori lain Kalau kalian liat Posisi cewek yang ini Itu kayak pas banget memang sengaja ngasih liat Hordeng yang tadi Mana ada orang bikin tiktok di pinggir kayak gitu Biasanya tiktokers itu posisinya selalu ada di tengah kamera kayak gini Jadi jarang banget tiktokers itu memang sengaja kayak Miringin badannya kayak gitu So menurut gue Kayaknya di video ini gue nemuin ada unsur kesengajaan Tapi gue juga pengen tau nih Gimana menurut kalian Next video berikutnya ini gue dikirimin sama Amrul Hadi Penampakan di daerah saya bang Cuman informasinya agak kurang tau Soalnya dikirim di grup whatsapp Kejadiannya di sekolah bang Dan laki-laki yang di video ini Penjaga sekolah Dan entah kenapa Ini orang ngevideo ini di ruangan tersebut bang Saya juga kurang tau Tanggal tertera bang di video Dan kejadiannya itu barusan aja Oke kalian tonton dulu videonya Selamat menikmati Di pojok kiri atas video Disitu ada tanggal 16 September 2020 So pastinya video ini baru 2 minggu yang lalu Dan diambil sekitar jam setengah 10 malam Kalau gue liat sih Kayaknya video ini diambil di ruang komputer sekolah gitu ya Soalnya kalau gue liat Di sebelah kiri tuh kayak banyak LCD monitor Dan entah kenapa Bapak ini tuh kayak fokus Buat ngeliatin ke arah kursi Yang ada di pojokan ruangan Dan sambil direkam Doi itu kayak berkali-kali matiin Dan nyalain lampu ruangan itu Anehnya setiap kali Doi ini matiin lampu Kayak ada sosok yang duduk di atas kursi itu Tapi pas lampunya dia nyalain lagi Sosok itu gak ada Awalnya gue bingung ya Ini video apaan sih maksudnya Karena terlalu gelap guys Gue juga gak terlalu keliatan gitu Tapi pas gue terangin Ternyata disitu keliatan jelas banget Kayak ada sesuatu yang duduk di atas kursi itu Sekarang coba kalian liat perbandingan Ketika lampunya dimatiin Dan pas lampunya dinyalain Anjir lah Kalau yang ini sih emang creepy ya videonya Kayak keliatan jelas banget loh Ada sosok yang duduk di atas kursi Di pojok ruangan itu Tapi jujur ya Gue gak yakin sih Kalau Bapak ini adalah penjaga sekolah disitu Karena gue yakin banget Video ini tuh diambil pake lighting Yang ditaruh di atas kamera Kalau misalkan penjaga sekolah itu punya kamera Oke lah Masih masuk akal Tapi kalau misalkan ada penjaga sekolah Yang punya lighting buat shooting Menurut gue Aneh banget sih Itu gak masuk akal ya Jadi gue yakin kayaknya Mas-mas ini Pastinya adalah konten kreator Atau Doi Ghost Hunter Gue juga gak ngerti Dan kemungkinan kedua Video ini bisa aja cuman video editan Jadi dia rekam dua video Pas lampunya nyala Sama pas lampunya mati Dan pas lampunya mati Mungkin dia suruh seseorang duduk disitu Nah Karena pas perpindahan dari lampu nyala ke lampu mati Itu ada transisinya guys Dimana kameranya tuh jadi full gelap total Nah disini itu memungkinkan banget untuk videonya dipotong Dan disambungin ke adegan lain Paham gak sih maksud gue? So gimana menurut kalian? Apakah kalian yakin kalau video yang barusan itu real? Settingan? Editan? Atau cuma video halus? Video yang terakhir ini Sempat viral banget belakangan ini Jadi katanya di video ini Ada penampakan sebuah banas pati Buat kalian yang belum tau Banas pati itu biasanya bentuknya kayak bola Terus ada apinya gitu guys Jadi kayak fireball ya Video yang barusan itu sama sekali gak ada penjelasan Dan cuma singkat gitu doang Emang keliatan jelas sih apinya itu real Dan sama sekali bukan editan Tapi kalau gue liat berkali-kali Kok gue ngerasa kayaknya Bola api itu kayak ditarik pake sesuatu gitu ya Gue juga gak ngerti Entah pake kawat Pake kabel atau apa gitu Gue juga gak paham Atau mungkin Kalau kita positive thinking aja nih Bisa jadi bola api yang tadi itu Cuman kabel PLN yang kebakaran Kan kalau kabel kebakaran Bisa jadi itu kan kayak menjalar gitu kan guys Jadi apinya tuh kayak bergerak Entahlah Tapi gue ngerasa kayak video yang barusan itu Bukan fenomena paranormal Kayak cuman video biasa aja gitu Mungkin kabel PLN yang kebakar Atau mungkin kebetulan yang ada korsleting Di tiang listrik atau apa Gue juga gak ngerti Tapi gimana nih menurut kalian Mungkin kalian ada penjelasan yang lebih ilmiah Atau memang bener penampakan yang barusan itu adalah penampakan bandas pati Comment di bawah Oke guys itu tadi video-video creepy Dan penampakan yang udah kalian kirimin ke DM Instagram gue Dan buat kalian yang udah ngirimin Tapi belum gue sempet bahas videonya Santuy, chill, relax, gak usah baper Karena pasti gue bakal bahas di next video Oke? Sok subscribe dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya Bye-bye Sampai jumpa Sampai jumpa